Pada kali ini kita akan membahas pasien saya seorang bencong Dulu di video sebelumnya saya juga pernah membahas permasalahan ini Apakah seorang bencong bisa dirukiah sifat-sifatnya Apakah bisa dirukiah agar ia terhindar dari sifat seperti ini Tapi uniknya bencong kali ini Ia sering kali kesurupan dan menyebabkan dirinya sering sakit Karena ketika ia kesurupan ia sering ngamuk dan membuat tubuhnya bahkan terluka Bagaimana proses rukianya? Ikuti terus di channel Musin Lahaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua Terima kasih yang terus mengikuti channel Musin Lahaji Terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi Karena dengan demikian sahabat berarti telah terus serta membantu channel ini berkembang Terima kasih yang sudah like, komen, dan share Sahabat insyaallah channel ini akan memberikan pengetahuan Seputar rukiah pengobatan serta obatan herbal Dan sahabat jangan ragu untuk terus mensokong channel Musin Lahaji Karena Alhamdulillah saya bersama sahabat-sahabat lainnya di Masjid Taqwa Negeri Telawi Selain membentuk ruang sehat Masjid Taqwa juga membantu anak-anak muda untuk mengenal agama lebih baik Ada halako-halako setiap minggunya, ada pertemuan-pertemuan, bahkan ada untuk anak-anak penghafal Al-Qur'an Bagi sahabat yang ingin terus serta membantu pendanaan kegiatan takfis anak-anak ini dan program dakwah untuk anak-anak muda Silahkan sumbangkan bantuan Anda, dana Anda ke Masjid Taqwa Negeri Telawi bisa juga langsung kepada saya Nah sahabat, mudah-mudahan dengan adanya ruang sehat Masjid Taqwa Negeri Telawi ini Bisa memurnikan akidah masyarakat yang cenderung salah dalam pemahaman Baik itu pengobatan maupun dalam memahami mana perdukunan mana pengobatan yang sesuai dengan syariah Bagi sahabat yang turut membantu pembiayaan kegiatan takfis ini Alhamdulillah yang telah bergulir, terima kasih Bagi sahabat yang mungkin masih belum bisa memberikan bantuan berupa dana silahkan bantu subscribe, like, komen, dan share channel ini Pada kali ini pasien saya adalah seorang waria atau bencong Nah di video sebelumnya sahabat saya pernah membuat materi tentang seorang bencong Insya Allah sahabat seorang bencong bisa dirukiahkan Karena sesungguhnya sifat ini sangat disenangi oleh syaitan Karena sesungguhnya di zaman Nabi Elud yang mengajarkan hubungan antara sesama jenis itu adalah syaitan Jin yang mempunyai sifat syaitan Dia mengajarkan kepada kaum Nabi Elud untuk menyukai sesama jenis Dia menyerupai sebagai seorang anak kecil yang tampan Syaitan ini membujuk seorang pengawal di penjara untuk melakukan hubungan yang belum pernah dilakukan oleh Kaum-kaum sebelumnya dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi Kaum Nabi Elud akhirnya terbiasa cenderung melakukan hubungan sejenis Nah disinilah sahabat cikal bakal dari perbuatan-perbuatan yang terkutuk ini Laki-laki berhubungan dengan laki-laki, perempuan berhubungan dengan perempuan Dan bahkan dalam hadis sesungguhnya itu seorang wanita dilarang menyerupai laki-laki Karena haram hukumnya dan begitu juga seorang laki-laki dilarang menyerupai wanita Tetapi toh kenapa sahabat pada zaman ini banyak sekali laki-laki yang menyerupai wanita Bahkan bangga dengan apa yang ia lakukan Nah uniknya lagi sahabat Masyarakat bahkan cenderung mensokong orang-orang seperti ini Sebagaimana contoh seorang bencong yang berpakaian Seperti wanita, pakai lip, pakai sepatu wanita, memakai tas wanita, rambutnya dikepang Dan seterusnya Masyarakat bahkan memuji-mujinya dengan mengatakan dia cantik Dia gemulai Sehingga si bencong ini merasa seolah-olah apa yang ia lakukan itu adalah baik dan benar Seolah-olah masyarakat mensokong apa yang ia kerjakan Padahal sesungguhnya sahabat apa yang ia lakukan itu terlaknat di sisi Allah SWT Dilaknat oleh Allah Orang yang dilaknat insya Allah Sesuai hadis dan al-Quran akan dicampakkan ke dalam neraka Nah seharusnya kita memandang sahabat orang seperti ini Dengan perasaan ibah atau kasihan Seharusnya kita menolong saudara kita ini yang potensi besar ia akan dicampakkan ke dalam neraka Kita harus membantunya dengan memberikan petunjuk kepadanya Menasehatinya Kalau perlu jangan kita sampai seolah-olah mencokong apa yang ia lakukan Kita tunjukkan wajah kusam kita Wajah benci kita Wajah jijik kita Apa yang ia lakukan ini adalah salah Kalaupun kita belum sempat memberikan nasihat kepadanya Dan yang terbaik sahabat semua adalah kita menghampirinya, menasihatinya, memaparkan hadis-hadis ayat al-Quran Larangan-larangan apa yang ia lakukan Nah sahabat Karena perbuatan seperti ini adalah berawal dari syaitan Maka Rukiah adalah salah satu solusi bagi orang yang mempunyai sifat-sifat seperti ini Sifat-sifat seperti bencong, laki-laki yang kewanitaan, laki-laki yang memakai peralatan aksesoris seperti yang dipakai oleh wanita Rukiahkan sahabat, jangan pernah putus asa Bagi keluarga yang mempunyai anak atau kemanakan atau cucu Atau bagian dalam keluarganya yang punya sifat seperti bencong ini Berikan nasihat kepadanya, banyak-banyak istighfar Lalu rukiahkan, perdengarkan ayat-ayat al-Quran setiap waktu kepada anak yang mempunyai potensi sifat bencong seperti ini Nah sahabat Pastian yang ini Yang datang ke ruang sehat mencinta kuah negara talawi ini Ia sering kesulupan Nah ini Sudah barang tentu sahabat Seorang bencong Sifatnya berawal dari setan Sehingga setan dengan sangat mudah keluar masuk dalam tubuhnya Orang-orang seperti ini sahabat Insya Allah Kalau diserang oleh sihir Diserang oleh setan yang ingin mencelakai dirinya Karena ia juga memiliki setan yang menggoda dirinya Yang membuat sifatnya seperti bencong ini Maka jika ada serangan dari jin lain Ia akan dengan mudah masuk sihir-sihir itu kepada dirinya Salah satu jalan keluar yang dapat kita berikan Yang saya berikan kepada dirinya Banyak-banyak yang beristighfar Bertobat kepada Allah Lalu memohon kepada Allah Agar kebiasaan Kesurupan yang terjadi pada dirinya Segera berakhir Banyak-banyak baca ayat Rukia Berbaiki ibadah Beristighfar kepada Allah Bergabunglah dalam komunitas-komunitas orang-orang soleh Yang biasanya mereka berada di masjid-masjid Nah sahabat Untuk pengobatan Saya menyarankan kepada bencong ini Pertama untuk berbekam Alhamdulillah ketika dibekam sahabat Memang tubuhnya yang biasanya Katanya seolah-olah ada yang membisik-bisikinya Setelah dibekam sahabat Itu jauh lebih berkurang Lalu saya memberikan minuman Rukia Tujuh butir Kurma Dicampur Tiga lembar daun bidara Lalu habatul saudah Saya Rukia akan Saya berikan minum kepada beliau Yang akhirnya sahabat Ketika meminum minuman Rukia ini Ia muntah-muntah Dan Alhamdulillah akhirnya Badannya terasa senang dan nyaman Dan Alhamdulillah Akhirnya Kesurupannya ini Segera berakhir Nah sahabat Untuk lanjutannya Saya meminta dia untuk mandi dengan Air bidara Yang dicampur dengan garam pasar Silahkan bagi sahabat yang ada di rumah Agar kita terhindar dari gangguan Gangguan jin Ambilkan daun bidara Lima atau tujuh lembar Blender Dengan sedikit Segenggam garam kasar Lalu di blender Masuk Bacakan ayat Rukia Masukkan ke dalam Baskong Mandi kita Lalu Bersihkan badan Mandi Dengan niat Allah agar menghindarkan kita Dari gangguan jin dan syaitan Lalu terakhir kali Setelah kita mandi Bilasan terakhir Cuci badan kita dengan Air daun bidara Yang dicampur Dengan garam tersebut Nah Alhamdulillah Kabarnya sahabat Si Bencong ini Yang telah Saya bekam Saya beri minuman Rukia Lalu ia mandi dengan Air Rukia Air bidara Alhamdulillah Dirinya terasa Lebih lega Lebih nyaman Nah tinggal sahabat Barang seperti ini Adalah niat Yang Bulat Tekad bulat Bagi dirinya Untuk Ia segera Sifat normal Kembali Agar ia terhindar dari Gangguan jin Dengan meningkatkan ibadah Sering-seringlah Membaca Al-Quran Sering-sering Mendengarkan Memorotal Al-Quran Sering-sering Main ke masjid Bergabunglah dengan Orang-orang soleh Orang yang sering Berada di masjid Sering-seringlah Mendengar pengajian Insya Allah sahabat Sifat Bencong Atau Kewanitaan Kewanitaan ini Atau sifat Seorang yang mempunyai Semacam LGBT Homo Gay Lesbi Maka insya Allah Dengan pola ini Dengan cara ini Insya Allah Apa yang terjadi pada dirinya Akan segera berakhir Dan mudah-mudahan Ia segera normal Kembali Banyak-banyak doa Kepada Allah Wallah Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.